Intro Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Tugas mengatakan tugas tim investigasi dalam melakukan tabayun polemik pondok pesantren Al Zaitun kini segera berakhir pada selasa hari ini 27 Juni 2023 Tugas tim investigasi selesai setelah bekerja selama 7 hari untuk mengembulkan data dan fakta terkait ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut Kang Emil menyebutkan pihaknya saat ini hanya bertugas untuk menjaga kondusivitas di lingkungan Indramayu Tugas dari Menko Polukam hanya ada 3 poin yakni mengamankan menjaga kondusivitas sosial dan politik di Jawa Barat Hal ini sebagai upaya preventif mengantisipasi kegaduhan yang terjadi karena polemik di Al Zaitun Sementara persoalan polemik Al Zaitun diambil langsung oleh pemerintah pusat Sebelumnya pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam mengambil alih proses penyelesaian masalah pondok pesantren Mahat Al Zaitun Keputusan itu diambil setelah Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil atau yang akan disapakang Emil tersebut diundang rapat terbatas oleh Menko Polhukam melaporkan hasil pertemuan tim investigasi provinsi Jawa Barat dengan pembinaan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang Diketahui sebelumnya tim investigasi mengundang Panji Gumilang untuk hadir di Gedung Sate Kota Bandung pada Jumat 23 Juni 2023 Panji Gumilang kemudian memutuskan datang ke Gedung Sate untuk memenuhi undangan dari tim investigasi provinsi Panji Gumilang dan rombongannya memasuki ruangan Manglayang untuk bertemu dengan tim investigasi pada pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat Pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut membahas terkait polemik pon pes Al Zaitun Namun sejumlah pertanyaan yang diberikan tim investigasi ke Panji Gumilang tidak langsung dijawab Ketua tim investigasi Kiai Haji Badrul Suaman mengatakan pihak Panji Gumilang meminta waktu untuk menjawab pertanyaannya yang dilontarkan saat pertemuan Tidak ada jawaban dan klarifikasi yang diucapkan Panji Gumilang dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut Yang menambahkan tim investigasi menyetujui permintaan Panji Gumilang dan memberikan waktu kepadanya untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan Menurutnya tidak ada paksaan bagi Panji Gumilang untuk menjawab semua pertanyaan secara langsung Jadi sekarang mah reguler aja ada gerakan dihimbau, diantisipasi oleh kore sindangayu dan lain sebagainya Ada yang bersuara kita datangin kita ceritakan Kan juga beda dinamikanya pada saat ini arahnya kemana Karena arahnya udah jelas akan ada tindakan-tindakan yang terukur Sehingga itu yang ditunggukan oleh masyarakat Mengenai oleh media dihimbau aja Serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah pusat dalam waktu dekat besok atau besok Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Hati-hati